Intro Madura United sukses pesta gol saat melawan Persija Jakarta dalam lanjutan Torabika Soccer Championship 2016 pada 24 Juli 2016 atau 5 tahun yang lalu per hari ini Sabtu 24 Juli 2021 Walaupun Persija bertindak sebagai tim tuan rumah laga tersebut terpaksa harus dihelat di Stadion Gelora Bangkalan Hal itu memberikan keuntungan tersendiri bagi Madura United Lebih-lebih ribuan supporter bisa hadir langsung mendominasi tribun stadion Tak ayal tim berjuluk Laskar Sampai Kerap ini bisa unggul dengan mudah melalui skor meyakinkan 3-0 Tiga gol itu tercipta melalui eksekusi titik putih Pablo Rodriguez Tendangan Volley Selamat Nur Cahyo Dan eksekusi tendangan bebas Danemo Fanovi Kemenangan tersebut membuat Madura United melalui Tidak ternyata dan bahkan bisa menembus bagar petis dan para pemain Persija Kemenangan tersebut membuat Madura United memperpanjang tren positif 9 laga tanpa tersentuh kekalahan Ferdian Salifur Rahman, Syahid Mujitahidi, Kabar Madura TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!